Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Ristan Dandarika, kali ini saya lagi ada di Desa Karang Tengah, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Nah, dalam program ekonomi bisnis, salah satunya adalah di sini ada terkenal banget konveksi, yaitu konveksi pakaian jersey, yang konon katanya omsetnya mencapai ratusan juta, semangkanya seperti apa, ikuti saya yuk, let's go. Nah, ini dia tempatnya. Nah, pemirsa, saya sudah ada di lokasi di Alpiano Industri, kita coba masuk yuk. Pemirsi, selamat siang. Selamat siang. Halo mas, saya Ristan Daitasik TV, boleh bincang-bincang sedikit? Oh boleh, silahkan duduk. Ya, terima kasih. Jika, jadi saya itu tahu dari sosial media tentang industri-industri di Jawa Barat, termasuk, saya tertarik banget sama Alpiano Industri. Ya, kalau boleh tahu nih, Kang, udah berapa lama sih Alpiano Industri itu? Alpiano Industri itu berdiri dari sejak 2014, paling mulai berjalannya di awal 2015, terus awalnya sih pertama karirnya dari mulai tas dulu. Oh, tas dulu sebelum ke Jersi itu tas dulu? Sebelum ke Jersi itu tas dulu. Nah, kebetulan di bidang tas, banyak nih yang pesen kaos-kaosnya gitu. Oh, berarti kalau gitu secara tidak sengaja mungkin ya, seperti itu. Jadi, emang asal-masalnya kan di sini daerah Kadongora, khususnya Kadongora kan produksinya tas. Masih, cuman berhubung di sini belum ada, mungkin belum ada ya, mungkin belum ada yang punya perintingan. Nah, sambil lah saya coba gitu. Jadi kayak untuk peluang baru mungkin ya? Ya, kayak gitu ya. Oke, sebelum kita bahas panjang nih, ini nama sendiri Alpiano tuh dari siapa sih sebenarnya? Alpiano ya? Mungkin ada silsilahnya dari keluarga atau gimana? Iya, iya. Emang panjang lah ceritanya kalau buat nama, cuman karena udah peribahasa Sunda nama ngabubur koneng, ngabubur-burung gitu. Iya. Jadi, ya diambil lah nama Alpiano Sport. Pertamanya nama Alpiano Sport itu dari nama saya sendiri. Berarti bener ya, nama itu membawa rejeki ya? Amin, ya mudah-mudahan harus. Amin, ya asal-masalnya dari nama sendiri, terus ke sini, ke sini, ke sini, ditambah lah pakai industri, kita jadi Alpin. Industris ya, di tempatnya gitu. Dukungan terbesar siapa? Pertama... Dalam hidup kan Alpin ini? Ya, pertama ya istri, terus orang tua, rekan-rekan juga. Ya, semuanya yang berada di lingkungan Alpiano ini emang selalu mendukung gitu ya. Alhamdulillah. Oke. Kita balik lagi ke tema industri lagi ya. Nah, biasanya ini, Kang, sebulannya itu bisa mencapai produksi berapa sih biasanya? Produksi ya, kalau sekarang, buat sekarang bisa mencapai buat satu mesin itu 2000 lah, 2000 kaos. Wow, itu untuk partai atau apa? Itu buat kayak bisa partai, bisa buat jersian juga bisa gitu. Biasanya nih, produksi seperti itu untuk memasuk ke toko-toko atau seperti apa? Ada, ada. Ada buat ke toko, ada juga buat perorangan gitu. Oke. Paling jauh nih, konsumen atau customernya akan kemana? Paling jauh sempat saya ngirim ke Timika Papua, ada pernah. Wah, itu mereka mungkin tau dari sosial media seperti saya kali ya. Iya. Setelah tadi pembicaraan, kayaknya menarik banget deh. Boleh nggak sih saya jalan-jalan ke tempat produksi? Boleh, boleh. Silahkan, silahkan. Nah, Kang, untuk prosesnya sendiri itu awalnya seperti apa sih? Untuk proses pertamanya, kita... Desain dulu, Kang? Iya, pertama. Nah, itu untuk desainnya sendiri, kita boleh custom nggak sih atau gimana? Oh, boleh. Oh, boleh? Ya, khususnya emang buat di-custom di sini kebanyakannya. Pertama, kita di-setting dulu di sini ya. Oke. Ke tukang setting di Sundari Cacat. Baru setelah selesai proses setting editing, terus mulai ke print. Masuk. Kalau gitu, kita bisa kirim via email ya? Atau WA? Iya, WA bisa, email bisa. Ya, apapun di media sosial, kayak Facebook, kayak gitu juga bisa. Oh, kalau berapa ini mesin apa ya, Kang, ya? Ini Epson buat printingannya dia. Masuk aja. Kebetulan... Oh, ini cara untuk nge-print ya, Kang? Iya. Buat nge-printnya dia pakai Epson. Ada juga yang Odeh di sebelah sana juga ada. Oke. Boleh jalan-jalan lagi, Kang? Boleh, boleh. Benar-benar menarik banget pemirsa di sini. Saya jadi... Wow. Jadi dari tadi kita udah desain, udah masuk ke printing gitu ya? Iya. Lalu setelah desain, beres. Nah, lanjutlah ke media press. Boleh saya lihat? Boleh, boleh. Silahkan. Media press ini maksudnya untuk apa sih, Kang? Itu untuk mentranspor paper dari kertas ke bahan. Jadi sistemnya sublim. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada kesalahan, gimana nih? Kalau kesalahan sih, lebih ke human error, mustinya nggak ada gitu. Oh, gitu ya? Kalau human error. Paling di mesin aja doang, kalau misalkan ada kesalahan. Selanjutnya ke mana lagi nih, Kang? Nah, setelah ke press, lanjut ke cutting. Oke. Ya, cutting. Cutting ini untuk apa ya, Kang? Jadi kan si pola kaos, setelah di press, kan ada sisa-sisa pinggiran nih. Ya, masih dibersihin gitu sebelum di jahit. Oh, mungkin seperti ini, Kang? Nah, ini. Kang, boleh saya lihat nggak? Boleh, Kang? Boleh. Nah, jadi penisa setelah tadi di, apa namanya, Kang? Di press. Nah, jadi seperti ini. Terus nanti kita masuk proses cutting gitu ya. Oke. Nah, setelah beres di cutting, barulah bisa diproses jahit gitu. Oh, jadi di finishing-nya itu di sini gitu? Di sini. Eh, masih ada. Tapi. Oh, masih ada lagi. Masih ada, Stadet. Wah, ini, ini, ini lagi bikin apa nih, Kang? Saya boleh lihat nggak? Ya, tanya-tanya aja ini ke para tim SES. Kesulitannya apa sih, Kang? Kesulitannya apa? Bikin seperti ini? Nggak ada sih. Nggak ada kesulitannya. Nah, pemisah jadinya seperti ini. Terus setelah ini, dia apa lagi nih, Kang? Nah, berikut setelah ini kan ada proses quality control. Makasih ya. Quality control itu poin sebelum packing nih. Sebelum packing, kita mesti ada bekas-bekas ini, bekas benang. Kiosi kali ya? Nah, Kiosi. Ini paling akhir ya? Paling akhir ya di Kiosi, terus steam, packing, beres. Ada steam sama packing. Biasanya prosesnya berapa lamanya, Kang? Dari mulai kita kirim desain, terus sampai akhirnya seperti ini tuh seperti ini? Untuk proses biasanya sih, saya kasih waktu satu minggu paling lama. Cuman kalau ada yang orderannya pengen diburu-buru nih, karena ada IPAN. Ya, asal koordinasi, kita bantu gitu. Bisa satu hari, bahkan kalau settingannya udah beres, ya jam-jaman juga bisa. Karena kita kan udah ada di sini semua gitu. Wah, banyak banget nih, Kang Lisa. Ini salah satunya. Ini jaket ya? Iya, jaket. Oh, jadi selain kaos juga bisa jaket juga ya? Jaket, celana, terus kolor, yang bisa di sublim lah pasti. Bendera juga pernah ada. Paling banyak berapa nih? Maksudnya untuk satu event yang pesen seperti ini? Ada yang Rp3.000, ada. Rp3.000? Rp3.000 ada dari, kemarin ada orderan dari Brimo itu, Liga ABRI. Wow, sampai sini-sini ya? Ada juga yang masuk ke sini. Kan untuk stok barang dimana sih, kan? Nyimpennya kan? Stok barang kebetulan kami ada tempat khusus. Mungkin ini yang sisa-sisa. Biar supaya bisa langsung diambil. Ya. Yang kebanyakan saya simpan di gudang aja. Sekalian buat musola juga. Cuman, aduh agak berantakan ini, mbak. Simpennya di sini ada di... Banyak juga ya, Kang, ya? Ya, karena bahannya kan ada beberapa model juga. Ada yang dari bahan Serena, ada Milano, ada Dry Fit, Lotto juga, Wapel, dan buat jaket juga Taslan kayak gitu. Jadi, masing-masing harus ada gitu. Karena kan orderannya banyak yang custom gitu. Kalau boleh tahu nih, harganya berapa sih, Kang? Kalau paling murah? Ya. Saya kan ada di kaos. Buat kaos saya ada yang model single itu di kisaran harga buat anak. Di Rp35.000 ke atas lah. Mungkin kalau untuk lebih banyak pakai besar, mungkin lebih murah kali ya? Bisa, bisa. Oke, yaudah kita lanjut lagi ya, kan? Ya, boleh. Nah, Kang, kita mau kemana lagi nih, Kang? Ini ada kebetulan satu lagi mesin ini bisa buat bikin bendera. Terus jersi juga bisa. Bendera-bendera seperti apa sih, Kang? Kayak bendera buat Agustusan gitu ada. Terus kayak buat... Mungkin dengan partai banyak kali ya, Kang? Iya. Ya, kan sistemnya bisa di roll juga. Langsung otomatis gitu. Berarti kalau ini mungkin lebih banyak untuk acara-acara mungkin ya? Acara-acara besar kayak Agustusan gitu mungkin ya? Iya, bisa dipanggilnya besar. Wah. Nah, Kang, sekarang kan dua tahun kebelakang itu pandemi ya? Iya, iya. Nah, itu gimana sih, Kang? Untuk menyikapinya? Terus kesulitan bahan baku nggak sih, Kang? Karena kemarin kita mengalami pandemi itu. Kalau untuk kesulitan bahan baku, lebih tepatnya sih buat ke pengiriman aja. Karena kan pas selama pandemi itu kan buat pengiriman banyak batasan-batasannya. Oh iya. Terus ada plat nomor mesti ganjil-genap gitu. Tapi yang lainnya Alhamdulillah sih masih... Berarti kesulitan itu sendiri itu adalah pengirimannya mungkin ya? Iya, waktu semenjak corona itu. Terus, Kang, untuk sekarang ini ada dukungan dari pemerintah? Kalau dukungan dari pemerintah, belum. Tapi mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan untuk reaksi kita? Iya, mudah-mudahan buat kedepannya dari kita. Ini kan perusahaan saya bangun untuk masyarakat juga gitu ya. Mengurangi, apa? Membantu ekonomi masyarakat mungkin ya. Buat di lingkungan di sini juga. Salah satunya itu juga. Nah, dari tadi kita udah jalan-jalan nih, Kang. Iya. Iya, Kang. Sebenarnya sih saya menarik banget nih. Boleh dong kasih tipsnya atau rasa suksesnya seperti apa? Biar pemisah di rumah bisa seperti Kang Alvin ini. Tips buat sukses, salah satunya sih, saya pribadi ya, pertama satu, dua orang tua. Dua orang tua salah satunya. Terus, kedua, kita mesti bekerja dengan sungguh-sungguh. Tekad yang benar-benar emang kita niatkan dari hati gitu. Pasti saya, mungkin salah satunya itu pasti bakal bisa. Selama masih ada kesempatan buat melakukan yang terbaik, lakukanlah gitu. Terima kasih banyak, Kang Alvin. Saya udah diajak jalan-jalan dari mulai proses awal desain sampai finishing. Mungkin pemisah di rumah bisa mencoto seperti Kang Alvin menjadi sukses. Semoga pemisah yang di rumah seneng banget kita udah jalan-jalan. Mungkin next saya akan mencari UMKM di kota lain. Terima kasih ya, Kang Alvin. Saya pamit. Ya, sama-sama. Nah, pemisah sebelum usaha Kang Alvin JRC tadi, ternyata Kang Alvin sudah menggeluti dulu tas seperti ini. Dan beliau tidak melupakan usaha pertamanya. Ternyata Kang Alvin. Ternyata Kang Alvin.